Halo sahabat di AXP, kembali lagi nih di segmen 7 destinasi paling-paling. Nah, kali ini Bromin hadir nih untuk membahas 7 wisata camping kron di Provinsi Jawa Timur. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Langsung aja ini dia videonya. Nomor 7. Camping Patuk Panggang Welut Suasana pedesaan kini menjadi destinasi wisata favorit bagi para wisatawan. Terutama dari luar kota sekitar seperti Surabaya, Sidoarjo, dan juga Gresik. Pemandangan yang asri dan udara yang sangat bersih menjadi hal yang paling dicari oleh para turis. Patuk Panggang Welut merupakan destinasi wisata hutan pinus dengan desain unik dan juga menarik. Berada di lereng gunung penanggungan, lokasi wisata ini menyajikan kesejukan dan juga keindahan alam pegunungan. Wisata ini banyak diminati karena banyaknya spot foto unik, air terjun, serta camping road. Kawasan wisata Patuk Panggang Welut menyediakan berbagai fasilitas penunjang kenyamanan wisatawan. Nah, seperti area parkir, musola, serta toilet yang kondisinya bersih dan airnya mengalir lancar. Wisata Patuk Panggang Welut dikenakan tiket masuk sebesar 10.000 per orangnya untuk tarif parkir kendaraan roda Rp2.000 dan Rp5.000 untuk mobil. Lokasi Patuk Panggang Welut di Desa Nogosari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Nomor 6. Bumi Perkemahan Air Terjun Delungdung Bumi Perkemahan Delungdung adalah area camping yang berada di dalam kawasan hutan lindung yang dikelola perhutani. Bumi Perkemahan ini memang punya daya tarik yang membuat pengunjung jatuh cinta, terutama bro, mini sahabat di SP. Nah, suasana alam yang tenang, keindahan pemandangan gunung penanggungan, suara alam yang memberikan ketenangan, selimbut kabut di pagi hari, pesona air terjun delungdung, dan juga masih banyak yang lainnya. Bumi Perkemahan Delungdung tidak hanya cocok untuk kegiatan camping individu saja. Di sini juga jadi tempat catering dan juga camping komunitas yang sangat populer. Nah, selain itu, untuk fasilitas yang tersedia memang tergolong sederhana, tapi sudah bisa mengakomodasi semua kebutuhannya selama camping, seperti toilet, musola, area parkir, warung-warung jajanan, akses listrik, wifi berbayar, persewaan tenda, persewaan matras tenda, dan juga penyediaan kayu bakar. Untuk tiket masuk orang dewasa 12.500 per orangnya, sedangkan tiket masuk anak-anak 10.000 per orangnya. Untuk lokasi wisata delungdung berada di Ketapan Ramek, Kecamatan Terawas, Kabupaten Mojokerto. Nomor 5. Bumi Perkemahan Ledokombo Malang kembali menambah daftar wisata baru yang sedang hit saat ini. Sebelumnya telah memunculkan wisata baru yang sedang naik daun nih. Sekarang giliran Ledokombo Poncokkusumo yang mulai dikenal banyak orang. Ledokombo ini sebenarnya merupakan kawasan camping ground atau tempat berkemah bagi anak-anak pramuka maupun para pecinta alam. Kini semakin diminati berkat adanya kafe dengan konsep outdoor di sana. Dan orang-orang menyebutnya Binus Kafe Ledokombo. Tentu dengan adanya Binus Kafe ini semakin menambah daya tarik bagi wisatawan yang datang. Sehingga membuat tempat wisata ini semakin populer. Sedangkan untuk fasilitas yang tersedia lumayan cukup lengkap. Sewa tenda, sewa sleeping bag, kayu bakar untuk keperluan api unggun ataupun bakar ikan. Tersedia musola dan juga warung jajana. Tiket masuk wisata Ledokombo Camping Ground ini biaya yang dikenakan hanya 5.000 rupiah per orangnya. Ledokombo berlokasi di desa Poncokkusumo, kecamatan Poncokkusumo, Kabupaten Malang. Nomor 4. Binus Jenggel Camp Area wisata yang berlokasi di kawasan perigen Kabupaten Pasuruan tersebut merupakan tempat yang asik nih untuk berkemah maupun untuk melakukan kegiatan outbound lainnya. Dengan luas area sekitar 8 hektare, Binus Jenggel Camp mampu menampung hingga sekitar 1.000 orang. Nah, daya tarik di area Binus Jenggel Camp, banyak permainan yang tidak bisa ada di camp lainnya. Selain itu, wahana lain yang sudah siap untuk dinikmati oleh pengunjung wisatawan adalah wahana ATV, Flying Fox, Paintball Arena, serta menembak target sasaran. Untuk fasilitas yang tersedia, lengkap seperti perlengkapan masak, tersedia juga toilet, musola, tempat cuci piring, sumber air, sumber listrik, kape, warung, atau tempat makanan. Nah, sedangkan untuk tiket masuknya 25.000 rupiah saja per orangnya sahabat EXP. Binus Jenggel Camp ini berlokasi di desa Gajah Rejo, sumber wekas lubang Rejo, kecamatan Perigen Pasuruan. Nomor 3. Camping Ground Ranu Kumbolo Ranu Kumbolo atau Danau Kumbolo merupakan sebuah danau yang lokasinya berada di bawah kaki gunung Semeru. Nama Ranu Kumbolo di kalangan para pencipta alam sudah tidak asing lagi loh sahabat EXP, karena menjadi lokasi favorit untuk mendirikan tenda dan menikmati alam yang luar biasa indah. Banyak juga dari mereka yang menjuluki Ranu Kumbolo sebagai surganya Semeru, Dengan berada di ketinggian sekitar 2.400 mdpl, udara di sekitar Ranu Kumbolo sangat sejuk. Biasanya Ranu Kumbolo dijadikan tempat istirahat dan camping oleh para wisatawan pecinta alam saat mendaki gunung Semeru. Untuk fasilitas pendukung di sekitar Ranu Kumbolo tak selengkap ketika sahabat EXP sedang mengunjungi lokasi wisata modern. Tetapi untuk kebutuhan toilet serta warung sederhana sudah tersedia. Selain itu juga ada pula tempat penyewaan tenda dan juga pemandu. Harga tiket masuk menuju Ranu Kumbolo sekitar Rp47.000 per orangnya. Ranu Kumbolo berlokasi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nomor 2. Camping Pinus Logi Lereng Kelut Belitar Hutan Pinus Logi yang terletak di Lereng Gunung Kelut ini menjadi alternatif tempat ngadem nih yang baru di Belitar sebelumnya hanya sebagai rute pendakian Gunung Kelut. Kini telah dikelola dengan baik sehingga dapat digunakan sebagai camping di Belitar. Hutan Pinus Logi yang sejuk terletak di Lereng Gunung Kelut pada ketinggian sekitar 680 mdpl. Selain menyajikan suasana yang sejuk nih, sahabat TXP juga dapat menemukan beberapa support foto yang Instagramable yang bisa digunakan nih untuk mengaberdikan liburannya sahabat TXP. Sedangkan fasilitas yang sudah disediakan lumayan lengkap. Adanya kamar mandi, air yang bersih dan juga warung-warung yang ada di tempat camping. Biaya di hutan Pinus Logi harga tiket masuknya untuk weekday Rp5.000 per orangnya. Sedangkan weekend Rp10.000 per orangnya. Dan yang untuk camping nih Rp15.000 per orangnya. Lokasinya terletak di desa Tulung Rejo, kecamatan Gandusari, Kabupaten Belitar. Nomor 1. Camping Ground alas Pelangi Akan berbeda dengan objek wisata satu ini yang menawarkan pemandangan lembah indah tetap begitu mudah diakses oleh pengunjung. Camping Ground alas Pelangi ini memiliki energi tarik yang senantiasa menarik nih pengunjung untuk berdatangan. Berada di wilayah hutan Pinus menjadikan suasana di sini begitu nyaman. Apalagi bau Pinus yang segar memberikan ketenangan tersendiri. Sahabat TXP juga akan disuguhi panorama gunung yang sangat gagah membunggung. Banyak pengunjung yang mengabadikan dengan berfoto berlatarkan pemandangan gunung ini. Fasilitas juga sudah lengkap sahabat TXP, seperti listrik, wifi, kamar mandi, toilet, musola, hingga warung makanan. Selain itu, ada banyak spot foto serta tempat hiburan, seperti playground untuk anak-anak. Tiket masuk untuk anak-anak gratis dan untuk dewasa Rp10.000, sedangkan tiket bermalam atau camping Rp25.000. Menuju lokasi camping alas pelangi ini berada di Jalan Terawas, Mojosari, nomor 3219, kecamatan Terawas, Kabupaten Mojokerto. Nah, itu dia sahabat TXP, tujuh wisata camping ground yang ada di Jawa Timur. Untuk harga dan juga ketentuannya, sewaktu-waktu bisa berubah ya. Jadi pastiin nih sahabat TXP, cek and recek dulu ke set atau kontak personnya. Sebelum Bromin pamit, kira-kira destinasi wisata mana lagi nih yang cocok untuk Bromin bahas di segmen tujuh wisata paling-paling? Langsung tulis di kolom komentar ya. Lalu bantu support Bromin juga dengan cara like, subscribe, dan klik lonceng di sampingnya, agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Karena Bromin bersama tim channel EXP akan selalu meliput tempat-tempat wisata yang ada di Nusantara. Dan tentunya akan upload setiap adanya lho. See you in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax